Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan jurnalistik dan juga kememangkan komonsioner yang saya hormati. Hari ini hari Minggu tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kami KPU Kabupaten Pekalongan memberikan sedikit pernyataan ya. Ini terkait dengan kegiatan kami tadi malam yaitu debat publik calon bupati dan wakil bupati Pekalongan untuk Bilkada Serentak tahun 2024. Alhamdulillah kami bersyukur debat itu bisa berjalan dengan baik sampai selesai sesuai dengan jadwal ataupun rundown yang kami buat. Seluruh segmen bisa dilaksanakan dengan baik walaupun banyak dinamika tapi kami bersyukur bisa melaksanakan dengan baik debat tadi malam. Dan berjalan semoga dengan adanya debat ini memberikan referensi dan juga bisa menambah bagaimana memantapkan pilihan warga Pekalongan dalam nanti datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Jadi itu mungkin yang bisa kami salah satunya yang kami bisa ucapkan karena seluruh dukungan dari seluruh pihak telah sehingga menjadikan acara semalam sukses. Dan kami juga berterima kasih terutama baik dari Paslon maupun tim kampanye yang bisa bekerja sama dengan kami dan kooperatif sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian kaitannya dengan debat juga perlu kami sampaikan bahwa untuk debat tadi malam kami juga melibatkan institusi keamanan Baik itu Polri maupun TNI yang seluruhnya ada 342 personil ya itu dari Polres Pekalongan maupun Polda Jateng dan juga dari TNI. Jadi dengan jumlah itu dibagi tiga titik. Jadi memang ada tiga titik pengamanan yaitu di luar sebelum masuk ke jalan menuju hotel. Terus yang kedua itu di portal pada waktu mau masuk dan yang ketiga adalah di sekitar ballroom Poncawati tempat acara debat. Dan perlu kami sampaikan untuk keamanan ini memang para personil ini sudah siap dari jam 11 pagi. Jadi dari jam 11 pagi mereka sudah siap dan jam 12 itu mereka sudah mulai menge-screaning. Walaupun undangan kami kepada paslon itu jam 2 karena nanti berkaitan dengan check-in dan maupun gladi bersihnya ya. Karena biar mereka tahu nanti seperti apa persiapannya. Dan yang jelas untuk ini ya bahasanya penataan blok-bloknya nanti untuk acara. Jadi kita mengundang para paslon jam 2 dengan untuk bisa ikut GR. Dan untuk pendukung kami undang jam 17 ataupun jam 5 sore. Jadi jauh sebelum para undangan itu hadir para personil keamanan ini sudah siap di lokasi. Ini kemudian yang upaya-upaya kami yang sudah kami lakukan untuk acara tadi malam yaitu debat publik calon bupati dan wakil bupati Pekalongan. Terus kaitannya mungkin yang rame ya. Ini yang masih kemudian menjadi pertanyaan adalah kaitannya dengan kasus Ambu Kembang. Ya Yon Sewu kalau mungkin dianggap sebut ele. Mohon maaf kami baru bisa menyampaikan sekarang karena agenda-agenda kami minggu kemarin saya full. Untuk kasus Ambu Kembang ini insya Allah kami besok ya berencana akan melaporkan ke pihak berwajib. Seperti itu karena ini adalah pidana umum ya pidana umum ini berarti ke aparat yang berwajib kami akan melaporkan insya Allah besok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan munggu kalau ada pertanyaan. Pertanyaan sebetulnya apa kerusuhan yang terjadi di sekitaran tempat kejadian. Sejauh mana KPU mengetahui kerusuhan masyarakat? Untuk kejadian kerusuhan kami secara pribadi hanya mengetahui ya tidak mengetahui pastinya ya kejadiannya seperti apa. Karena memang pihak dari KPU kita ada di dalam konsentrasi di acara. Saya pribadi tidak tahu persis kejadiannya seperti apa dan bahkan tempatnya hanya mendengar. Dan itu kemudian berarti berkaitan dengan ranah hukum. Yang jelas kami mengupayakan tadi seperti yang saya sampaikan tempat-tempat yang memang kami amankan yaitu ada beberapa titik itu. Dan nyun sewu untuk kejadian ini saya tidak tahu persis lokasinya di mana. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Untuk video yang beredar Bu terkait Ibu yang diajak berkonsolidasi dengan banyak orang itu sebenarnya apa yang terjadi? Oh iya kalau video yang beredar itu memang salah satunya itu yang menginformasikan bahwa ada kejadian-kejadian yang ya seperti keramaian itu ya. Jadi pas selesai debat baru mereka kemudian menemui saya menyampaikan bahwa ada kejadian di luar sebelum itu dan itu kemudian saya baru tahu. Makanya mohon maaf kalau saya tidak bisa langsung memberikan reaksi ataupun mungkin berstatemen untuk kaitannya itu. Karena saya khawatirnya informasi yang saya dapat belum lengkap. Seperti itu. Untuk diserahkan selanjutnya menyikapi hal tersebut atas kondisi diplomasi atau konsolidasi tadi, apa yang akan dilakukan BPU di luar? Yang jelas kami kalau untuk konsolidasi kami biasa dengan para tim kampanye dan juga pihak-pihak lain ya dalam penyelenggaraan pilkada ini. Jadi kita akan selalu menyesuaikan, akan melakukan semua tahapan sesuai dengan arahan ataupun PKPU-nya, aturan-aturan yang berlaku. Jadi seperti itu kita akan selalu berkomunikasi, baik itu dengan tim maupun dengan pihak-pihak terkait. Ada ujaran di masyarakat yang berita relihara tentang tudingan ketiga nektralitasan KPU, bagaimana KPU-nya KPU itu? Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan yang memberikan apresiasi, perhatian, saran, bahkan support kepada kami KPU Kabupaten Pekalongan. Ini saya menganggap ini sebuah perhatian warga Kabupaten Pekalongan atas kinerja-kinerja kami. Yang jelas kami bekerja sesuai dengan peraturan yang ada di KPU, seperti itu. Maksud, screening penuh yang masuk itu, berarti hari-hari ya? Iya, berarti pada jam 12, jadi hari-hari tapi jam 12. Hari-hari-hari dari masyarakat, masyarakat lain penuhnya menginap di jalan tersebut, makanya itu juga jadi pemicu protes kemarin. Nah itu, karena saya juga baru tahu ya mas ya, jadi karena kami baru tahu, jadi kami juga sesuai dengan yang kami rencanakan, screening itu kan jauh-jauh sebelum jam undangan. Dan yang kami jadi konsentrasi adalah dari pintu, sebelum pintu masuk portal sampai di area. Itu di tingkat yang kami antisipasi untuk keamanan. Terus selain itu kita pastikan orang-orang yang ada di situ adalah menggunakan ID card, terus mobil yang masuk ke situ juga harus bersticker. Nah ini juga kemudian memang kalau ada yang dari tamu lain kan memang kami tetap screening, tetap screening, tapi kita memastikan bahwa semuanya aman. Terima kasih.